Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Nafisan Usari Sahabat Nafisan Usari Hari ini saya akan Membagikan tips Bagaimana cara penyerangan Yang benar pada Tanaman abonema Seperti kita ketemu Biasanya Tanaman abonema ini Tergolong dalam Tanaman yang Tidak menyukai banyak air Jadi Ketika kita terlalu banyak Memberikan air Yang terjadi justru malah tanaman abonema ini Tidak berkembang Atau bahkan malah Gusuk dan mati Bagaimana tips Untuk proses penyeraman Tanaman abonema ini Kita Kepas Pada video kali ini Tips yang pertama adalah Pastikan tanaman abonema kita Itu benar-benar Membutuhkan Air Jadi waktu yang tepat Untuk Memberikan air itu adalah Ketika Tanaman abonema kita Kita tetap membutuhkan air Bagaimana Untuk Mengetahui Bahwa tanaman abonema kita itu Benar-benar membutuhkan air Cara yang paling mudah adalah Dengan Mengecat Kadar air pada Media tanaman Atau pot Sudah termenabonema kita Kita dengan memenangkan Sebagian jari kita Atau media abonema ini Kita bisa mengetahui Apakah media ini Masih basah Setengah kering Atau Sudah sangat kering sekali Seperti itu Kalau misalkan Masih Lembab Atau masih Terasa basah Berarti Meja ini belum membutuhkan Air Tapi kalau misalkan Kondisinya sudah Sangat kering sekali Berarti tanaman ini Sudah Membutuhkan Air Dan perlu kita Sirami Khusus untuk Tanaman aglonema Yang bermediakan Sekam Dan arang sekam Itu biasanya Kebutuhan airnya Lebih Banyak Dan lebih sering Dibandingkan Dengan media yang Mengandung Banyak Kompos Maupun humus Jadi untuk Media-media yang Seperti ini Medianya cuma Sekam Dan arang sekam Itu biasanya 2-3 hari Sudah Minta air Nah ini contohnya Media-medianya sudah Terasa kering Berarti ini Membutuhkan Penyiraman Tips yang kedua Kapan waktu yang tepat Untuk memberikan Air Atau melakukan Penyiraman Menurut himat saya Penyiraman yang baik Itu adalah Di pagi hari Kenapa pagi hari Karena Di pagi hari Itu Tanaman aglonema Akan melakukan Proses Fotosintesis Selama Satu hari Artinya Proses fotosintesis Atau Proses pertumbuhan Tanaman aglonema Itu membutuhkan Nutrisi Dan air Ketika Ketersediaan air cukup Maka pertumbuhan Tanaman aglonema Juga Akan bisa Maksimal Kemudian Kalau di Sore hari Itu Risikonya Akan mudah Terkena jamur Kenapa Karena ketika Kita memberikan air Atau penyiraman Di sore hari Itu biasanya Malam hari Posisi Daun itu Masih Ada banyak Masih banyak Titik-titik air Sehingga Posisi tanaman itu Masih sangat lembab Sekali Nah ketika Kondisinya sangat Lembab sekali Itu Akan Sangat Memicu Serangan Patogen Atau serangan Penyakit Terlebih Jamur Walaupun Paket Jika dari Pengecekan tadi Tanaman aglonema Kita Memang Sudah saatnya Minta Air Itu kita Lakukan penyiraman Caranya adalah Dengan Memberikan Air Di sekitar Perakaran Usahakan Jangan sampai Mengenai Ke Daun Karena Takutnya Kalau misalkan Ada sisa-sisa Air di daun Itu juga Bisa Merangsang Timbulnya Penyakit Setelah ini Setelah melakukan Penyiraman Usahakan Tanaman ini Kita Tempatkan Di tempat Yang ada Sinar matahari Cukup Di pagi hari Saja Nah Seperti ini Kita Tempatkan Di Tempat Yang ada Sinar mataharinya Di pagi hari Saja Ini Kalau Di atas Jam Sembilan Sudah Tidak Panas lagi Di tempat Ini Tujuannya Apa Tujuannya Agar Air Yang ada Di Media Ini Kalau Misalkan Ada Sisa Itu Bisa Segera Mengering Kemudian Yang kedua Ini Kita Tempatkan Di Sinar matahari Pagi Ini Tujuannya Juga Untuk Mempercepat Proses Fotosintesis Atau Proses Pemasakan Insurara Oleh Tanaman Agdonema Karena Tanaman Agdonema Ini Juga Membutuhkan Sinar matahari Untuk Proses Fotosintesis Kalau Misalkan Ada Air Ada Nutusi Yang Cukup Itu Nanti Kemungkinan Besar Juga Terkembangan Tanaman Juga Bisa Maksimal Nah Dosis Pemberian Air Berapa Pemberian Air Ini Menyesuaikan Daripada Besar Kecilnya Pot Kemudian Media Sama Besar Kecilnya Tanaman Tanaman Kalau Saya Sendiri Tips Dari Saya Sendiri Intinya Jangan Terlalu Banyak Kalau Misalkan Terlalu Banyak Itu Juga Berisiko Akar Mudah Busuk Kemudian Kalau Kekurangan Itu Otomatis Untuk Proses Penyiram Juga Lebih Sering Ini Kalau Tanaman Seperti Ini Saya Beri Air Kurang Lebih 200-200 Mililiter Nah Tips Berikutnya Adalah Untuk Proses Pemberian Air Itu Usahakan Jangan Menggunakan Selang Secara Langsung Bisa Menggunakan Selang Tapi Saran Saya Di Ujungnya Diberi Nussel Atau Diberi Kayak Kran Yang Bisa Untuk Mengabutkan Air Kenapa Karena Kalau Misalkan Semprotan Air Terlalu Kencang Nanti Media Banyak Yang Rusak Kemudian Tanaman Juga Berisiko Rusak Juga Kalau Misalkan Pakai Gayung Atau Pakai Ember Itu Lebih Aman Di Tanaman Maupun Medianya Jumlah Tanaman Agunim Cuman Sekalar Rumah Tangga Atau Sedikit Mungkin Bisa Tips Menyeram Menggunakan Gayun Namun Jika Jumlah Tanaman Agur Namanya Sangat Banyak Sekali Ini Paling Cepat Juga Penyeram Menggunakan Selang Namun Ujung Selang Perlu Dipasang Nussel Seperti Ini Ini Bisa Juga Menggunakan Yang Seperti Ini Tujuannya Apa Tujuannya Nanti Semburan Atau Panceran Air Yang Dikeluarkan Itu Bisa Lebih Halus Sehingga Tidak Terlalu Berbahaya Bagi Tanaman Aglonema Maupun Media Tanamnya Demikian Tips Dari Nafisa Nuseri Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Like Share And Subscribe Channel Ini Demi Perkembangan Channel Ini Agar Bisa Lebih Berkembang Lebih Baik Lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh